Intro Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Seperti yang kalian tahu, sebelum Manga One Piece Chapter ke-1079 resmi rilis, pasti sudah ada saja bocoran cerita yang beredar dijaga dunia maya. Oleh karena itu, menjadi tidak aneh kalau bakal banyak yang akan membuat pembahasannya. Seperti yang akan saya lakukan kali ini. Informasi pertama yang saya dapat dari spoiler Manga One Piece Chapter ke-1079 ini adalah mengenai terungkapnya alasan kenapa para serapim menyerang semua orang yang berada di Pulau Egghead. Entah itu para satelit, para bajak laut seperti kelompok Luffy, sampai anggota CP0 seperti Lucy juga tidak luput dari incaran para serapim ini. Dan ternyata penyebab kenapa para serapim melakukan hal tersebut karena mereka telah mendapat perintah dari York. Yang mana perintah yang diberikan oleh York itu menugaskan mereka untuk membunuh semua orang selain Dr. Vegapang. Dan karena mendapat perintah yang seperti itulah kenapa para serapim menyerang semua orang tanpa terkecuali. Memang benar, di spoiler Manga One Piece Chapter ke-1079 ini juga ada penjelasan kenapa York memberikan perintah seperti itu. Yakni karena dia merasa sangat marah serta kesal kepada pemerintah dunia. Kesal serta marah karena pemerintah dunia telah menghinanya. Jadi untuk membalas penghinaan tersebutlah kenapa York memerintahkan para serapim untuk menghabisi anggota CP0 yang notabene merupakan bahwa langsung dari pemerintahan dunia. Selain informasi tersebut, dalam spoiler Manga One Piece Chapter ke-1079 ini juga ada informasi tentang dikatakannya terlihat sebuah kapal di dekat Pulau Egghead. Dan yang mengejutkan, rupanya kapal itu memakai bendera bacak laut Burohige. Untuk sekarang, kita memang masih belum bisa tahu mengenai siapa yang berada di kapal tersebut. Tapi kalau menurut saya, besar kemungkinannya yang berada di atas kapal itu bukanlah Burohige itu sendiri. Sebab sebelumnya diperlihatkan di Manga One Piece Chapter ke-1063 dan 1064 jika Tid setengah bentrok dengan kelompok lau. Jadi tidak mungkin Burohige bisa sampai di dekat Pulau Egghead secepat itu. Dan jujur saja kalau menurut saya ada kemungkinan yang menaiki kapal berbendera bacak laut Burohige itu adalah Aukiji. Pasalnya setelah dia dan Van Aukur pada sampul Manga One Piece Chapter ke-1064 diperlihatkan berhasil menangkap Puding mantan Admiral ini sama sekali tidak terlihat saat kelompok Burohige tengah menghadapi kelompok lau. Padahal saat itu, Van Aukur yang awalnya bersamanya ada di tempat tersebut. Jadi bisa saja setelah berhasil menangkap Puding, Aukiji memutuskan untuk berpisah dengan Van Aukur. Van Aukur kembali ke tempat Burohige dengan membawa Puding sedangkan Aukiji sendiri pergi ke tempat lain. Dan tempat yang ditujuh mantan Admiral ini tidak lain adalah Egghead, pulau tempat Begapang melakukan penelitiannya yang sekarang lebih tengah berada di tempat itu. Akan tetapi bukan hal itu saja informasi menarik yang terdapat di spoiler Manga One Piece Chapter ke-1079 ini. Karena kita juga bisa mengetahui bagaimana kelanjutan pertarungan antara kelompok Kit dengan kelompok Sanks. Yang ternyata sesuai dengan dugaan, Sanks dapat dengan mudahnya mengalahkan Kit. Yang hal itu kalau menurut saya sangatlah wajar. Soalnya bagaimanapun meski Kit sudah pernah bertarung dengan Yonko yaitu Kaido serta Big Mom, tapi di sana masih ada Luffy serta Lau yang dapat membantunya. Dan karena dia sekarang bertarung sendiri melawan Sanks menjadi tidak aneh jika Kit pada akhirnya harus menelan kekalahan. Selain itu, di dalam peperangan ini setelah Kit dikalahkan oleh Sanks ternyata pertempuran tidak berakhir begitu saja. Soalnya selepas kaptennya dikalahkan, kelompok bajak laut Kit juga langsung memutuskan untuk menyerah. Karena walau pertarungan terus dilanjutkan, tetap saja mereka tidak akan bisa menang. Malahan hal itu dapat mengakibatkan semakin banyak korban yang jatuh dalam kubu mereka. Oleh sebab itulah akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah. Dan sebagai penanda menyerah, mereka memberikan salinan Red Poneklip yang sebelum peperangan dimulai memang telah diminta terlebih dulu oleh Sanks. Yang namanya kalah dalam sebuah peperangan pasti ada kerugian yang akan didapat. Dan kerugian pertama yang dialami oleh kelompok Kit adalah mereka harus rela kehilangan salinan Red Poneklip. Dan kerugian kedua yang kelompok bajak laut Kit terima setelah kalah dari kelompok Sanks adalah hancurnya kapal milik mereka. Pasalnya dalam spoiler Mangan One Piece chapter ke-1079 ini dikatakan pula jika Dory serta Brogy telah menghancurkan kapal dari salah satu bajak laut generasi terburuk itu. Dengan kata lain, dalam peperangan kali ini Kit harus menelan kekalahan telak dari Sanks. Lantaran dia bukan hanya tidak mampu untuk menghadapi Sanks saja. Melainkan Kit juga harus kehilangan salinan Red Poneklip serta kapal miliknya. Nah itulah yang dapat saya sampaikan dari bocoran cerita atau spoiler Mangan One Piece chapter ke-1079 ini. Dan meskipun pembahasannya sangat apadanya, saya tetap berharap kalau konten ini bisa sedikit memuaskan rasa penasaran kalian. Lalu jika memiliki sebuah pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itulah yang bisa memberi dukungan kepada saya supaya ke depannya dapat membuat pembahasan yang jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang ini. Terima kasih telah menonton!